Nah yang tahu tentang rahasia ini, kalau orang tersebut pernah terlibat setan atau bekas setannya. Nah sehingga tahu rahasia hari yang ke-6. Tiga kutub ini harus dipatahkan. Shalom sahabat John Pregado. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan sahabat di channel ini. Terima kasih sahabat sudah mendukung channel ini sampai hari ini. Saya berdoa kepada Tuhan, kira-kira Tuhan lah yang membalas dan memberkati kita semua. Baiklah langsung saja kita dengarkan pesan penting yang akan memberkati kita semua oleh seorang yang dipakai Tuhan luar biasa. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan terima kasih bahwa kesempatan kali ini kami akan mendengarkan sesuatu pesan yang sangat penting yang tentu pasti akan memberkati kami. Berkatilah hambamu ini, anakmu ini, sehingga boleh menyampaikan istiahatimu dengan baik dan berkati pendengar setia John Pregado. Terima kasih Tuhan kami siap mendengarkan pesan penting ini. Demi nama Yesus. Amin Hari yang ke-enam Tuhan menciptakan manusia Dan Tuhan berfirman, beranak cuculah dan kuasai bumi. Nah, arti berkat di sini adalah berkat masa depan. Amin Beranak cuculah dan kuasai bumi. Ini berkat masa depan. Nah, lawan dari Tuhan adalah setan. Kalau Tuhan memberkati hari yang ke-enam, demikian setan mengikat perjanjian manusia dengan kutub juga dengan hari yang ke-enam. Maka antikris itu 666 yang disebut namanya angka manusia. Makanya ritual kuasa gelap seluruh dunia pasti hari yang ke-enam. Seluruh dunia. Nah, yang tahu tentang rahasia ini, kalau orang tersebut pernah terlibat setan atau bekas setannya. Nah, sehingga tahu rahasia hari yang ke-enam. Nah, dan perlu datang tahu bahwa itu ada namanya kutub masa depan. Makanya orang yang terlibat setan, kuasa gelap, baik waktu meminta atau setelah terkabul, puncak ritual itu selalu hari yang ke-enam. Makanya saudara yang pernah terlibat perdukunan, okultisme, kuasa setan, kuasa gelap. Memang ada perjanjian setan, itu harus dibatalkan dalam nama Yesus. Amin. Nah, itu kalau ada perjanjian, kutub keturunan, saat itu kutub jimat, kutub mantra. Tetapi, kadang orang tidak berpikir bahwa ini ada yang lebih berbahaya, yaitu kutub masa depan. Yang disebut hari yang ke-enam. Nah, kutub masa depan ini, dalam orang terlibat okultisme, yaitu ritual yang berhubungan hari yang ke-enam. Nah, yaitu hari Jumat. Makanya sering kejadian orang yang terlibat kuasa gelap. Begitu dia bertobat, langsung bangkrut abris. Kenapa? Karena kutub perjanjian, kutub masa depan, hari yang ke-enam itu, belum dibatalkan. Jadi, yang harus dibatalkan adalah perjanjian setan, kutub keturunan. Kedua, kutub mantra atau jimat atau perdukunan, atau berhala. Tapi yang ketiga, yaitu kutub masa depan. Jadi, saudara yang pernah terlibat kuasa gelap, Tiga kutub ini harus dipatahkan, diputuskan dalam nama Yesus. Nah, kadang orang berpikir bahwa kasus ayub itu sama, beda. Alkitab mengatakan bahwa ayub orang benar. Ayub tidak ada perjanjian setan. Alkitab berkata ayub orang benar dan salah. Tuhan menguji, Tuhan mengizinkan. Dan iblis mencobai. Iblis boleh bekerja model apapun, tetapi masih di bawah kendali dan kontrol Tuhan. Masih dalam kendali Tuhan. Jadi, iblis tidak bisa sesuka-sukanya. Ada batas di sini. Nah, dan ayub ada namanya pemulihan. Setelah diuji dan diizinkan Tuhan, ayub habis-habisan. Tetapi ada namanya pemulihan. Jadi, saudara harus membedakan antara kasus ayub dengan kasus orang yang terlibat kuasa gelap itu beda. Nah, itu yang terlibat kuasa gelap itu harus diputuskan namanya kutub masa depan. Dan itu hanya bisa dilakukan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin? Yang berkata amin, angkat tangan. Supaya saya tahu. Oke? Jadi, ingat. Kalau saudara yang terlibat kuasa-kuasa gelap, ada tiga yang harus dipatahkan. Pertama, kutub mantra atau jimat. Atau kutub keturunan. Nah, yang kedua, yaitu segala yang berbentuk yang sudah diminum atau dimasukkan badan. Itu dipatahkan, putuskan dalam Yesus. Yang ketiga, kutub masa depan. Nah, dalam dua pelepasan ini, tiga ini harus putus. Terima kasih sahabat sudah mendengarkan ceramah diskusi penjelasan dari hambanya Evan Gisdaw Tony tentang kutub masa depan. Setiap manusia yang kakek neneknya atau orang tuanya pernah kontaminasi dengan iblis atau perdukunan, maka dia akan terkena tiga kutub. Yaitu kutub keturunan, kutub orang tua, kutub dirinya sendiri, dan kutub hari depan. Atau kutub hari yang keenam. Jadi, keturunannya ini apapun yang akan dikerjakan pasti gagal. Maka dari itu, tiga kutub yang disebutkan oleh Evan Gisdaw Tony tadi harus kita selesaikan dan putuskan dalam nama Yesus. Berikut ini, kita akan melihat apa itu kutub masa depan dalam Alkitab. Kita akan dalami, kita akan jelajahi apa saja kutub masa depan. Dan bagaimana cara mengatasinya menurut ilmu pengetahuan dan Alkitab. Mari kita mulai. Kutub masa depan adalah suatu konsep yang penting dalam Alkitab yang menggambarkan konsekuensi yang akan terjadi akibat perbuatan manusia yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Sekali lagi, kutub masa depan adalah suatu konsep yang penting dalam Alkitab yang menggambarkan konsekuensi yang akan terjadi akibat perbuatan manusia yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Makna dan pengertian kutub masa depan. Kutub masa depan adalah hukuman dan kecelakaan yang akan diterima seseorang atau kelompok sebagai akibat dari melanggar perintah Allah. Bentuk-bentuk kutub masa depan. Pertama, pandemik penyakit. Contohnya, wabah penyakit seperti sampar yang terjadi. Dijadikan sebagai hukuman Allah terhadap orang-orang yang berpaling darinya. Kita melihat ketika ada suatu tempat, suatu daerah yang menyangkal atau menolak Tuhan, maka mungkin saja di daerah itu akan mengalami pandemik penyakit atau bencana alam. Dua, bencana alam. Contohnya banjir besar yang menghancurkan bumi sebagai akibat dari perbuatan jahat manusia. Jadi bencana alam ini bisa beberapa aspek. Bisa karena ulah manusia. Bisa karena alam. Atau bisa karena Tuhan yang memberikan teguran. Jadi, kita harus tahu bahwa bencana alam juga bisa dipanggai Tuhan untuk memberikan ujian, memberikan peringatan karena ulah manusia yang jahat ini. Tiga, perbudakan. Contohnya, ketika bangsa Israel dijajah dan diperbudak oleh bangsa Mesir selama beberapa generasi. Jadi, kutub yang dilakukan oleh nenek moyang itu terkena kepada generasinya. Jadi, generasi ketiga dan keempat. Pesan-pesan dalam kutub masa depan. Mari kita dalami. Kesadaran akan konsekuensi. Kita tahu bahwa dan kita sadar akan konsekuensi atas apa yang kita lakukan. jadi jangan melakukan yang bertentangan dengan firman Tuhan atau kehendak Tuhan karena ini berdampak di masa depan. Kutub masa depan mengajarkan pentingnya mengenali dan mempertimbangkan akibat dari perbuatan kita dalam memutuskan tindakan. Berbalik kepada Tuhan. Kutub masa depan memberikan kesempatan untuk bertobat dan kembali kepada Allah mencari anugerah dan berkatnya. Jadi kita harus kembali kepada Tuhan bertobat dan melakukan kehendaknya. Maka pembaruan pembalikan keadaan akan terjadi dalam kehidupan kita. Pentingnya menaati perintah Allah. Kutub masa depan mengingatkan kita akan pentingnya hidup dalam ketaatan terhadap perintah dan kehendak Allah. Mari kita menaati perintah Allah. Yang keempat keadilan Allah. Kutub masa depan menunjukkan bahwa Allah sebagai Allah yang adil akan menegakkan hukum dan memberikan hukuman yang setimpal. Jadi apa yang kita lakukan atau nenek moyang atau orang tua kita melakukan sesuatu yang jinah atau hina atau tidak baik dimana Tuhan maka Tuhan akan menghukum dengan adil. Penerapan kutub masa depan dalam kehidupan sehari-hari. Kutub masa depan mengingatkan kita untuk hidup secara bertanggung jawab bermoral dan hormat terhadap Allah dan sesama. Hal ini berimplikasi pada keputusan-keputusan yang kita buat dan konsekuensinya dalam jangka panjang. Jadi kita harus tahu dan bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan. Kelak nanti dampaknya adalah keturunan kita atau generasi kita selanjutnya. Jadi Tuhan itu adil. Dia akan menghukum sampai generasi ketiga dan keempat. Jangan main-main dalam hal ini. mengubah kutub masa depan menjadi berkat masa depan. Dengan berbalik kepada Tuhan nah bertobat dan menaati perintahnya dan hidup dalam kehendaknya kita dapat mengubah kutub masa depan menjadi berkat yang melimpah. Jadi pertama kita harus bertobat menaati perintah dan hidup dalam kehendaknya. Ya putuskan semua kutub masa depan maka kutub masa depan akan diubah menjadi berkat yang berlimpah berkat masa depan yang luar biasa. Kesimpulan dan penutup kutub masa depan dalam Alkitab adalah konsep penting yang mengingatkan kita akan konsekuensi perbuatan kita dan mengajak kita untuk hidup dalam ketaatan dan berharap pada anugerah dan berkat Tuhan. Itulah tadi kutub masa depan dalam Alkitab. Jangan main-main kita harus pikirkan kita harus bertanggung jawabkan kita harus mengerti generasi selanjutnya setelah kita bisa akan kena kutub karena ulah kita. Jadi mulai hari ini bertobat mendekatkan diri dengan Tuhan taat kepada Tuhan dan ikuti kehendak Tuhan. Maka hari depan penuh harapan Tuhan berikan Tuhan janjikan kepada kita. Terima kasih sahabat. Apabila ada masukan saranan kritikan bahkan komentar silahkan tinggalkan di bawah video ini komentar-komentar yang tentunya membangun dan memberikan tambahan ataupun masukan lagi. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan kami hari ini. Kami yakin kita diberkati melalui video ini. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Catat, renungkan dan aplikasikanlah dalam kehidupan kita. Sahabat dalam hidup ini kita selalu diperhadapkan dengan pilihan-pilihan mau memilih buruk atau baik pasti ada konsekuensinya yang akan kita pertanggungjawabkan di kemudian hari. Oleh sebab itu, Firman Tuhan tegas mengatakan dalam Matius 12 ayat 36 setiap kata siasya yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Ibrani 4 ayat 13 dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi dihadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata dia yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawab. Oleh sebab itu kita harus senantiasa menjaga hidup kita sebaik-baiknya. Jangan sampai Tuhan mendapati hidup kita tidak ada bobotnya. Dengan terus menempel pada Tuhan, tekun mengikuti setiap firman remah yang Tuhan sampaikan, hidup kita akan senantiasa diisi oleh kebenaran. Terima kasih sahabat sudah mengikuti dan menyaksikan tayangan kami hari ini. Saya yakin dan percaya kita pasti diberkati melalui tayangan hari ini. Sahabat, bila diberkati dengan tayangan kami marilah kita dengan murah hati share video ini kepada teman-teman kita yang lain agar mereka juga tidak kehilangan informasi dan mereka juga diberkati. Diberkati untuk memberkati. Sahabat John Brigador banyak sekali pelajaran yang kita bisa ambil dari sesi hari ini. Catatlah baik-baik poin-poin yang telah disampaikan. Simpan dalam hati dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya yakin dan percaya itu bisa menjadi pelajaran dan remah buat kita sekaligus membuat kita bijaksana dan bertanggung jawab dalam menjalani kehidupan ini. Sahabat John Brigador apapun yang terjadi dalam kehidupan ini tetaplah percaya kepada Tuhan bersantara kepada Tuhan pegang firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah perdomaan hidup kita yang menuntun kita kepada jalan yang benar yang membawa kita kepada keselamatan yang kekal. Jadi sahabat mari kita mempergunakan waktu ini sebaik-baiknya selama hidup selama masih diberikan kesempatan untuk berkarya mari kita beri yang terbaik kepada Tuhan. Sahabat apabila engkau dalam kesusahan ingatlah firman ini marilah kepadaku semua yang leceh-lesu dan berbeban berat aku akan memberikan kelegaan kepadamu pikulah ku yang ku pasang dan belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan yang menaruh harapannya kepada Tuhan ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air dan yang tidak mengalami datangnya panas trik yang daunnya tetap hijau yang tidak khawatir dalam tahun kering dan yang tidak berhenti menghasilkan buah janganlah takut sebab aku menyertai engkau janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu demikianlah firman Tuhan yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan keselakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera tetaplah berpegang pada janji Tuhan diberkati sahabat John Pregador dimanapun berada pekerjaan apapun yang sedang dikerjakan Tuhan buat berhasil darah Yesus bukan dalam berkat keberuntungan keberhasilan masa depan yang penuh harapan diberikan Tuhan kepada setiap pendengar setia John Pregador terima kasih Tuhan Yesus memberkati mari kita berdoa Tuhan Yesus terima kasih buat hari ini kami percaya setiap hari adalah hari yang baik engkau berikan kepada kami dan hari ini pun kami merasakan kebaikan Tuhan dan tidak ada alasan kami untuk tidak mengucap syukur terima kasih sepanjang hari yang Tuhan berkati terima kasih renungan kabar baik yang sudah kami dengar hari ini diberkatilah kiranya semua pendengar setia John Pregador dibukakan jalan berkat jalan keberuntungan keberhasilan mereka pekerjaan mereka berhasil dan beruntung keluarga mereka diberkati oleh Tuhan terima kasih Tuhan Yesus pertemukan kami di hari-hari berikutnya dengan keadaan sehat dan baik diberkati oleh Tuhan Yesus terima kasih buat pembicaraan dan resumber hari ini diberkati pekerjaan usaha bisnis apapun yang mereka kerjakan Tuhan berhasil dan beruntung terima kasih Tuhan Yesus demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Haleluya Amin eren Tuhan terima kasih selamat menikmati